Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat pagi untuk sahabat kevin kevan di pagi hari ini saya akan melakukan pengetesan 7 smoke detector dan 2 manual call point ya guys bagi yang belum tau apa itu fungsi dari smoke detector saya akan menjelaskan sedikit ya guys jadi smoke detector atau detektor asap ini berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya segumpulan asap ya yang berasal bisa dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar oke guys agar lebih cepat sampai di tujuan saya kebut dulu ya bawa sepedanya oke guys sekarang sudah sampai di tempat dimana kita akan melakukan pengetesan smoke detector nah ini area kantin ya guys di area ini terinstal beberapa fire alarm system ya guys contohnya seperti smoke detector manual call point dan sprinkler system ya guys jangan lupa ya guys oke selamat menikmati nah ini untuk manual call point yang terinstal di area kantin oke guys untuk mempersingkat waktu langsung aja kita lakukan pengetesan ya nah ini salah satu personil kita sedang mempersiapkan alat untuk pengetesan smock detector oke langsung kita mulai untuk pengetesan smock detector yang pertama ya guys apakah berhasil oke guys untuk pengetesan smock detector yang pertama berjalan dengan lancar sekarang kita lanjut ke pengecekan fire alarm control panel ya kita pastikan apakah indikasinya masuk atau tidak smock detector yang fire tadi oke bisa kita lihat untuk indikasinya masuk ya ke fire alarm control panelnya oke normal boleh mas aja tinggal di reset nah sekarang kita lanjut untuk pengetesan smock detector yang kedua ya guys mudah mudahan lancar lagi oke lanjut oke untuk pengetesan smock detector yang kedua ya guys oke untuk pengetesan smock detector yang kedua ya guys ini smock detector yang kedua berjalan dengan lancar lagi ya guys dan langsung kita lihat lagi ya indikasinya masuk atau tidak ke fire alarm control panelnya oke seperti yang kita lihat masuk ya guys alhamdulillah ini lancar lagi untuk pengetesan yang kedua oke normal oke kita lanjut untuk pengetesan smock detector yang ketiga ya oke alhamdulillah untuk pengetesan smock detector yang ketiga berjalan dengan lancar lagi langsung kita lihat indikasinya ya oke untuk indikasinya masuk ya guys oke kita lanjut untuk pengetesan smock detector yang keempat ya guys ayo ayo lanjut jadi ini berarti yoi yang di dalem ga ada pengetesan ga usah yang di dalem udah cuma ya apa ya hah oke untuk pengetesan smock detector yang keempat berjalan dengan lancar lagi guys langsung kita lihat indikasinya oke untuk indikasinya muncul di panel ya guys sekarang kita lanjut ke pengetesan smock detector yang kelima ya lanjut dong tuh nyumpil tuh 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 di atas nah ini nih 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 kan jangan saya binggir lagi nanti papi ha jangan saya binggir lagi nanti apa gue pengennya sama gitu ya gak apa yang mau balik ya oke untuk pengetesan semok detektor yang kelima berjalan dengan lancar juga ya nah ini sisa 2 semok lagi guys oke lanjut sisa 2 lagi kita lanjut untuk pengetesan semok detektor yang ke enam oke untuk pengetesan semok detektor yang ke enam berjalan dengan lancar oke satu lagi oke oke kita lanjut ke pengetesan semok detektor yang terakhir guys ini yang ke tujuh oke yang terakhir berjalan dengan lancar sekarang kita lanjut ke pengetesan manual call point yang pertama ya guys di area kantin alhamdulillah untuk pengetesan manual call point yang pertama berjalan dengan lancar guys kita lanjut ke manual call point yang kedua oke lanjut MC kedua oke guys alhamdulillah untuk pengetesan manual call point yang kedua ini berjalan dengan lancar juga ya cukup sampai disini dulu video kali ini ya guys bagi sahabat kevin kevan yang ingin bertanya tentang seputar perfecting system atau sistem pemadam kebakaran boleh tinggalkan komentar ya guys siapa tahu kita bisa saling bantu dan tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih untuk sahabat kevin kevan yang selama ini sudah setia menunggu video video terbaru dari saya jika ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang dimengerti mohon dimaafkan ya guys untuk video selanjutnya kemungkinan besar saya masih akan membahas tentang fungsi deluxe system ya guys karena masih ada beberapa lokasi yang belum kita tes fungsinya semoga sahabat kevin kevan tidak pernah bosan ya dengan pembahasan seputar perfecting system ini oke saya akan goes dulu guys biar cepat sampai ke basecamp nih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax